Pemirsa pemimpin umat katolik dunia dan kepala negara Vatikan, Paus Franciscus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Ya, Sri Sucipaus akan menjalani lawatan 4 hari di Indonesia dan bertemu sejumlah tokoh serta umat katolik. Pemimpin umat katolik, Paus Franciscus tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat komersial dari Roma, Italia. Paus Franciscus yang memakai kursi roda mendapatkan rangan bunga dari dua anak-anak asal Indonesia. Kedatangan Paus disambut Menteri Agama Yokut Kolilhomas dan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suhario. Setelah itu, Paus Franciscus langsung menaiki mobil berjenis Innova. Menariknya, Paus Franciscus terlihat duduk di kursi depan dalam mobil sambil melambaikan tangan. Paus kemudian menuju kedutuan besar negara Vatikan di Jalan Merdeka untuk bermalam. Rencananya, rangkaian kunjungan Paus Franciscus akan dimulai hari Rabu dengan bertemu Presiden Joko Widodo pada pagi hari dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan tokoh dan rohaniawan katolik. Pada Kamis esok, Paus Franciscus akan mengunjungi Masjid Istiqlal dan menyelenggarakan Misa Agung di Stadion Glora Bung Karno yang akan dihadiri 90 ribu umat katolik dari seluruh Indonesia. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.